Halo, selamat datang kembali di KOMAX TV. Kita berdua akan berreaksi. G-I-D-L Judul lagunya, La-Tata Ya, La-Tata. Kayak nama Pokemon-nya. Oh, dia Y-O-J-I-D-L. Berarti G-I-D-L berarti. Oh, kalau saya Girl Idol. Mungkin itu singkatnya jadi... Berarti bacanya bukan G-I-D-L ya? G-I-D-L. G-I-D-L berarti. Oke, ini grup ini... Enggak, sebelumnya grup ini dari Cube. Ya kan? Berarti adanya dari CLC. Dari CLC dan... Membernya 6 orang. Oh, 6 orang ya? Berarti hampir... Kayaknya G-Friend. Iya, bener banget. Kayaknya G-Friend. Oke lah, langsung aja kita mulai. Berarti. Satu, dua, tiga. Mungkin ada yang bisa bantu juga. Perkenalkan mereka ke kita juga. Bisa dikomen langsung. Nama-namanya. Diawali oleh Merah-Merah. So-Yong? So-Yong. Siapa yang namanya tadi? So-Yong. Pokoknya aku tahu disini, aku suka dua orang. Namanya Yuki and Su-Hwa. Oh, ini yang dari Thailand. Iya, iya, iya. Ini... Ini ya? Warna-warnanya gitu. Cantik ya? Cantik ya? Oh, itu si itu. Yuki tadi. Yuki, iya. Ini Yuki. Ini mukanya mirip... Shang Xiao. Shang Xiao. Shang Xiao WJSN. Ini lebih... Oh, ini... Multicultural gitu ya? Itu kayaknya... Ada campuran. Kacamatanya Mata Island gitu. Barusan. Tapi kacamatanya... Bolong sebelah. Oh... Oh, ini... Ini gerakan tradisional luat ya? Itu apa ya? Oh... Oh, iya ini bener nih. Multicultural banget. Nah, caca. Jadi mungkin... Gabungan dari beberapa... Nasional... Nasional artisnya juga kali ya? Iya, karena ada... Korea, Thailand... Cina. Cina dan Taiwan. Ada 4. Ini swag banget nih. Oh, ini cakep banget. Itu, itu... Aku suka dia. Wah, gila. Su-Hwa, Su-Hwa. Pink Horus. Aduh... Dia cantik banget. Aduh... Ceng jawab pokoknya. Kalau aku suka yang mana kok? Yang rapper tadi lah. Aduh, yang mana? Yang tadi. Yang merah itu. Oh, yang merah. Aduh, jauh banget. Artinya apa sih, La Tata? La Tata... Lata... Itu kaget kan ya? Lata. Lata. Aneh dong? Lata maksudnya. Oh, Lata. Cantik-cantik ya. Gila, gila. I love ya. Kok mereka jadi lempar-lepar bowling ini? Bahaya banget. Oh, sekarang beatnya nyantai. Capek. Ini dance break ya? Apa sih beatannya? Apa dance break? Bukan gak? Bukan. Chorus-chorus. Richard Su-Hwa cantik banget. Ini di... Apa sih kalau di... Di Bali. India, India. Bumi. Dia style lagunya western banget sih ini. Style lagunya. Iya, iya, iya. Kalau menurut aku ya western. Bukan K-pop gitu ya. Ini hanya menurut kita. Lebih kayak campuran sih. Iya. Lebih kayak dia. Ini multi-culture boom banget sih. Wah, gila swag banget nih. Kabur-kabur. Yeay, kita berhasil buat EP pertama. Wah, seneng banget mereka. Kenapa? Kebakar gitu tadi, Pak Lai. Jadi kayak disempat. Itu parfum atau fire extinguisher? Tidak, fire extinguisher. Oke. Koko yang mana nih? Dibuatnya artis Kyuub terbaru. Keren. Keren. Keren soalnya ya mungkin membawa warna baru ya di Kyuub. Bener banget. Dan itu tadi ada multi-culture banget. Konsepnya dari beberapa negara. Dari artisnya tertentu ya. Dari mereka juga. Dari Thailand, Taiwan, China. Dan Korea. Koko sukanya tadi rapper-nya. Rapper-nya. Dia terakhir yang... Kalo aku namanya Yuki. Yuki atau Yushi ya? Yushi. Kalo berarti Yuki. Jangan Yushi minuman. Yuki sama Sufwa. Oke. Jadi mungkin kalian bisa bantuin kita. Apa tadi? Bantuin. Di menit keberapa. Iya, namanya siapa aja gitu. Terus menurut kalian, kalian suka yang mana? Terus bilangnya, kenapa suka sama dia? Mungkin dia karena cantik banget. Berkarisma banget. Itu boleh langsung cuman. Bantu kita tentuin bias di sini. Iya. Kalo kurang ada biasanya. The fix itu. Oke lah. Jadi mungkin sekian dulu reaction kita kali ini. Jadi sukses terus buat... Jodh lagunya... La Tata. Buat G-Idol. Sukses terus. Semoga bisa... Makin terus berkembang. Makin sukses ke depannya. Di Keep Entertainment ini. Oke. Jadi jangan lupa di klik tombol subscribe. Dan like. Dan juga comment. Comment guys. Iya. Menurut kalian. Siapa yang paling kalian suka dan kenapa? Bisa di komen langsung. Oke. Udah ya. Jadi... Thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan akhir kata... Koko G-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J. Saranye sih?